Intro Sidang kasus tindak pidana pencucian uang yang mendudukan Hendro Setiawan sebagai terdakwa digelar dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum kejaksaan negeri Tarakan Dalam sidang yang digelar di pengadilan negeri Tarakan penuntut umum kejaksaan negeri Tarakan menuntut Hendro Setiawan dengan tuntutan 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara Tindak pidana asal dari money laundry ini adalah perkara narkotika yang mana menjelis hakim pengadilan negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan semur hidup untuk Hendro Setiawan namun putusan ini belum berkekuatan hukum tetap atau ingkrah Selain menuntut terdakwa Hendro dengan tuntutan 8 tahun penjara penuntut umum juga meminta agar barang bukti yang disita dalam perkara ini dirampas untuk negara Usai mendengarkan tuntutan yang dibaca oleh penuntut umum, terdakwa Hendro dan penasehat hukumnya akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi yang akan diagendakan pada Rabu 30 Juni 2021 mendatang terdakwa Hendro Setiawan terdakwa Hendro Setiawan dengan pembacaan tuntutan dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan Setelah mendengarkan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum kemudian ahli surat dan barang bukti yang telah ditunjukkan ke persidangan dan kami penuntut umum berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan barang bukti tersebut berkeyakinan bahwa terdakwa Hendro Setiawan Bin Muhammad Yusdi Tamrin telah bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebelum mendakwaan pertama primair penuntut umum yaitu pasal 3 Undang-Undang I nomor 8 tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang mana tindak pidana asal dari perkara atas nama Hendro tersebut adalah tindak pidana narkotika Hendro Setiawan sendiri telah menjalani penjara di lapas Tarakan dengan hukuman yang telah dijeluruhkan oleh pengadilan negeri Tarakan kemudian dikuatkan oleh pengadilan tinggi Samarinda atau pengadilan tinggi dari mantan Limur dengan hukuman seumur hidup dari tindak pidana narkotika dan sekarang perkaranya masih dalam upaya hukum kasasi di mahkamah berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut kami penuntut umum berkeyakinan bahwa apa yang disanggakan oleh terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan berdasarkan beberapa pertimbangan baik hal-hal yang berat dan yang meringankan tuntutan yang telah kami bacakan tadi yaitu yang pertama bahwa meminta majlis hakim pada pengadilan Tarakan yang meriksa pengadilan di pergaring ini satu, menyatakan terdawah Hendro Setiawan alias Hendro bin Muhammad terbukti secara sah dan meningkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga dimaksud tanda kua pertama penuntut umum yaitu menganggar pasal tibia undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang penjagaan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendro Setiawan dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan dari Kota Tarakan Kenneth Halmiha Rahab Kaltara TV